Pada siang hari ini, Alhamdulillah kami kedatangan Imam Besar Masjid Istiqlal yang sebenarnya saya kaget, tapi ini kenyataan, beliau mampir ke kantor ini dan menyampaikan beberapa hal, kita berdiskusi, yang salah satu intinya adalah bagaimana pembinaan pemuda kita dengan basis-basis rumah ibadah dan khususnya istiqlal, karena kita tahu bahwa jid itu bukan hanya tempat ibadah tetapi tempat aktivitas, berbagai aktivitas yang bisa kita lakukan di situ. Nah itu yang kita bicarakan, insyaallah nanti kita akan tindaklanjuti dengan kerjasama dan MUI antara Kementerian Pemudaan Olahraga dan Kadan Pengelolaan Sisi Istiqlal. Silahkan Prof. Radhi. Ya, terima kasih Pak Menteri melanjutkan apa yang disampaikan Pak Menteri. Istiqlal itu bukan hanya fisiknya yang kebaru pasar inovasi, tapi juga ada program yang kita kenal, Union Istiqlal. Union Istiqlal itu bukan lagi masjid sebagai pusat peribadatan, ibadah maktad, tapi juga pusat pemberdayaan umat. Kita akan memberikan satu obsesi bahwa bukan umat untuk memperdayakan masjid, tapi masjid memperdayakan umat. Jadi paradigma yang dibalik, jadi kita akan menjadikan istiqlal itu sebagai pusat pemberdayaan umat dan warga bangsa. Dan juga kita paradigma-nya bagaimana masjid itu jangan hanya dihuni oleh mayoritas semutlah para orang tua, tapi kita ingin balik bagaimana justru pemuda mencontoh masjid Nabi, justru yang memandati masjid Nabi itu adalah pemuda yang produktif. Nah bagaimana caranya? Itulah yang kita kerjasamakan nanti dengan Kementerian Pemuda dan Warga. Luar biasa Pak Menteri telah memberikan masukan kepada kami. InsyaAllah kami akan tindaklanjuti bersama. Di antara yang kita ingin tindaklanjuti itu ya, sebetulnya secara filosofis dan secara konsep dan secara praktis. Konsepnya ke depan lebih strategis adalah bagaimana menciptakan karakter pemuda yang berbasis rumah ibadah, bagi umat Islam tentu berbasis masjid, yang beragama lain sesuai dengan rumah ibadahnya. Karena kita tahu bahwa dalam era masa depan itu, ya masa depan yang datang lebih awal menampaui cepatnya kita mempersiapkan diri ini, dan jalan pintasnya adalah kita harus memang memelihara moralitas karakter anak-anak muda kita, warga pemuda kita ini dengan berbasis rumah ibadah. itu kosnya pun juga murah, tapi juga yang paling penting adalah strategis. Dengan menggunakan bahasa agama, bagi masyarakat Indonesia itu lebih efektif. Banyak contoh yang bisa kita menunjukkan dengan menggunakan bahasa agama, loyalitas itu sangat gampang diraih. Dan inilah yang kita akan juga kembangkan. Kami berterima kasih kepada Bapak Menteri, memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa kerjasama, dan insyaAllah kita akan menunjukkan bahwa Menteri Siti Sekelal itu menjadi pusat peradaban dunia di selama masa depan.